Intro Muhammad Ridwan Kamil Lahir di Bandung 4 Oktober 1971 Ayahnya Aceh Misbah Mujidin Adalah seorang doktor dan juga dosen di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Adapun ibunya Cucu Sukaisi Adalah seorang dosen di Universitas Islam Bandung Dan juga staf ahli di LPPOM MUI Jawa Barat Tak banyak yang tahu bahwa Kang Emil Masih keturunan tokoh pesantren di Jawa Barat Adalah kakeknya Kiai Haji Mujidin Seorang ulama karismatik Yang mendirikan beberapa pesantren di Subang dan Sumedang Berasal dari keluarga pengajar Tak membuat Kang Emil kecil hidup dalam kemewahan Ia pernah menjadi penjual es mambu Untuk memenuhi uang jajannya Anak kedua dari lima bersaudara ini Sejak kecil gemar membaca komik Dan mempunyai cita-cita Menjadi seorang arsitek berskala dunia Ketertarikan pada dunia arsitektur Tak bisa lepas dari peran ayahnya Yang sering mengikuti seminar di luar negeri Setelah kembali ke tanah air Ayahnya sering menunjukkan potret Keindahan gedung-gedung di negara Yang dikunjunginya Masa kecil Emil Dihabiskan di kota kelahirannya Bandung Pada umur 7 tahun Orang tuanya memasukkan Emil Ke SD Banjar Sari 3 Yang lokasinya tak jauh dari balai kota Bandung 6 tahun kemudian Emil melanjutkan pendidikan Di SMP Negeri 2 Bandung Dan lulus Tahun 1987 Kemudian melanjutkan di SMA Negeri 3 Bandung Di Jalan Belitung Semasa SMA Kang Emil dikenal aktif Mengikuti berbagai kegiatan Organisasi sekolah Di antaranya OSIS Paskebra Dan juga Sepak Bola Di sekolah yang terbilang favorit di Bandung ini Emil selalu masuk Ranking 5 besar Di kelasnya Lulus dari SMA Negeri 3 Kang Emil meneruskan cita-cita Masa kecilnya Dengan mengambil jurusan Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung Tahun 1990 Semasa kuliah Ia pun aktif dalam kegiatan mahasiswa Dan seni Di luar kegiatan kampus Ia juga membuat ilustrasi cat air Atau maket Untuk dosen Guna membantu Membiayai kuliahnya Lulus dari ITB Pada tahun 1995 Pada tahun 1999 Dia mendapatkan beasiswa Dari University of California Barclay, Amerika Serikat Dan meraih gelar Master of Urban Design Pada tahun 2001 Tahun 1996 Kang Emil memutuskan menikahi Atalia Paratia Atau Akrabisapa Si Cinta Pengenalan mereka dimulai Saat sama-sama menghadiri pameran di Bandung Pada tahun 1994 Pasangan ini memiliki Dua orang anak Setelah meraih gelar insinyur Dari ITB Di bidang arsitektur Kang Emil Mencoba peruntungannya Dengan bekerja di Amerika Serikat Sebelum mendapatkan beasiswa S2 Ia bekerja di beberapa perusahaan arsitektur Bertaraf internasional Di Amerika Selama kuliah di Amerika Emil Menjadi pekerja paru waktu Di depan perencanaan Barclay Setelah kembali ke tanah air Ia pun mendirikan sebuah firma Urbane Bersama beberapa sahabatnya Tahun 2004 Selain itu Dia juga mengabdikan dirinya Di dunia pendidikan Dengan mengajar di jurusan teknik arsitektur ITB Hingga tahun 2013 Pada tahun 2013 Ia memulai karir politiknya Saat terpilih menjadi wali kota Bandung Ia bersama wakilnya Odet Muhammad Daniel Diusung Partai Keadilan Sejahtera Dan Partai Gerintra Pasangan ini memenangi pilkada kota Bandung Dengan perolehan suara 45,24% Pengalaman sebagai wali kota Bandung Membawanya kembali dalam Berusaha Pilkada Jabar Tahun 2018 Kali ini Emil mendapatkan dukungan Dari Partai Nasdem Partai Persatuan Pembangunan Partai Kebangkitan Bangsa Dan Partai Hanura Berpasangan dengan UU Ruzanul Mereka berhasil terpilih menjadi gubernur Dan wakil gubernur Periode 2018-2023 Ridwan Kamil Unggul dengan perolehan suara 32,88% Mengalahkan Tiga pasangan lainnya Kecintaannya terhadap dunia arsitektur Berhasil membawanya mendapatkan berbagai penghargaan Selain gedung bertingkat Emil juga merancang sejumlah bangunan Seperti museum tsunami Aceh Rumah Botol Dan sederet masjid Masjid dan gedung Yang ia desain Tak hanya Di Indonesia Juga terdapat Di sejumlah negara Emil bersama Urbane Firma yang ia dirikan bersama teman-temannya Sering mengikuti berbagai kompetisi Selama 3 tahun dari 2008 dan 2010 Emil selalu meraih BCI Asia Top The Architecture Business Award Di bawah kepemimpinannya Segurang prestasi dan penghargaan Telah diraih pemerintah Jawa Barat Sumbang sinya yang besar Bagi pembangunan Jawa Barat Membuat ia dinobatkan sebagai wali kota terbaik 2017 dan 2019 Pengakuan internasional pun Diraihnya melalui inovasi pemerintahan Dan leadership skala Asia Pasifik Dari Gov Insider Di tahun 2019 Walau berlatar arsitek Kang Emil Sangat melek teknologi Dan aktif Di media sosial Ia memanfaatkan media sosial Sebagai wadah Untuk memperkenalkan diri Dan memperkuat Citra dirinya Di kalangan masyarakat Khususnya anak muda Popularitasnya cukup tinggi Cara berkomunikasinya cukup unik Beberapa kali menyempatkan diri Membalas pesan-pesan Dengan komentar-komentar yang tak biasa Namun Itulah yang menjadi keunggulannya Melalui media sosial pula Emil kerap memperlihatkan Berbagai aktivitasnya Dan berbagai informasi kepada masyarakat Terutama warga Jawa Barat Media sosial Yang ia miliki Juga digunakan sebagai salah satu cara Untuk mendengarkan opini-opini publik Sehingga bisa memahami Permasalahan di lapangan Di akun Instagramnya Emil memiliki 12,4 juta pengikut Di Twitter Memiliki lebih dari 4 juta pengikut Dan di jejaring Facebook Diikuti dan disukai Oleh 3,8 juta orang Tak heran Bila analisis Drone Emprid Yang bekerjasama Dengan lembaga penelitian pendidikan Dan penerangan ekonomi dan sosial Menyebut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Paling banyak Mendapat sentimen positif Dari masyarakat Di media sosial Dibanding Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya